Tempat penampungan ex-anggota Gavatar di Asrama Transito, Jawa Timur melebihi kapasitas. Untuk mengantisipasi, pemerintah Jawa Timur menargetkan seluruh pengungsi dipulangkan hari ini. Inilah kondisi penampungan mantan anggota Gavatar di Asrama Transito di Snaker Transduk, Surabaya, Jawa Timur. Penusutak pasca kedatangan 170 warga mantan anggota Gavatar pada minggu malam. Padahal total daya tampung tempat penampungan hanya 600 orang. Nisaker Transduk telah menyediakan sembilan barak untuk menampung para pengungsi. Sementara para pengungsi yang tidak bisa ditempatkan di barak menempati aula dan tenda. Pemperuh Jawa Timur meminta kepada pemerintah daerah yang warganya ada di Asrama segera dijemput. Tinggal di sini kan sudah hari yang ketiga, jadi segera diambil. Sesuai kesepakatannya segera diambil warganya untuk dibawa ke daerah masing-masing, untuk dilakukan counseling, pembinaan-pembinaan karena di sini ada kebatasan. Mengantisipasi semakin membulaknya para pengungsi, Pemperuh Jawa Timur mulai melakukan pemulangan pengungsi ke daerah asalnya secara bertahap. Hingga senil siang, 199 dari 710 orang telah dijemput oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Namun langkah pemulangan ini ditanggapi diingin kebanyakan mantan anggota Gavatar. Mereka menginginkan kembali ke Kalimantan. Tahu mau kemana, rumahnya udah dijual, udah gak punya apa-apa. Setuju gak Pak untuk dipindah kembali kemajuan, jadi setuju gak Pak? Ya gimana ya, kalau balik juga udah gak punya rumah, gak ada kerjaan. Harapannya sendiri apa sih Pak? Ya harapannya ya dikasih kerjaan. Pemperuh Jawa Timur menargetkan seluruh pengungsi dipulangkan hari ini. Termasuk 122 orang Gavatar asal Surabaya. Sementara di Jakarta Timur, puluhan Gavatar masih menemati panti sosial bambu apus. Para pengungsi memanfaatkan hari-hari di panti sosial dengan saling berinteraksi. Untuk anak-anak mereka mendapat trauma healing seperti bermain dan bernyanyi bersama. Trauma healing dilakukan untuk memulihkan trauma pasca pengungsiran paksa warga. Saya terhibur kali untuk mengadakan acara-acara ini. Jadi waktu-waktu yang dilewati pun... Warga X Gavatar tidak tahu sampai kapan berada di panti sosial. Mereka berharap dapat kembali ke rumah mereka dan berkumpul dengan keluarga. Yudha Wardana, Nova Yul Hendry melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.